Rute Air Batik Jakarta Makassar dengan nomor penerbangan ID 6236 membatalkan penerbangan dan keberangkatan yang tertunda pada hari Sabtu karena ada komponen pesawat yang harus diverifikasi. Batik Air meminta maaf atas insiden itu. Batik Air mengirimkan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang menyebabkan penerbangan ID 6236 terganggu. Batik Air mengatur layanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, kata Strategi Komunikasi Perusahaan Batik Air Danang Mandala Prihantoro dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Sabtu. Pindah untuk melanjutkan konten. Pesawat Batik Air dijadwalkan akan berangkat pada pukul 5.30 WIB dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mengangkut 131 penumpang dan 6 anggota awak. Menurut Danang, penerbangan ini dipersiapkan dengan benar, dengan pesawat Airbus 320 Brake 200 dengan rekor PKBKF yang telah mengalami inspeksi sebelum pertandingan dan dinyatakan bahwa itu layak untuk terbang dan pasti akan beroperasi. Setelah tahap dan prosedur untuk menangani pesawat dan para tamu di tanah, pesawat bergerak dan menuju trek untuk bersiap untuk lepas landas. Kemudian, menurutnya, pilot membatalkan penerbangan karena ada indikator kabin, yang berarti bahwa ia membutuhkan ujian tambahan. Dengan menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di ID 6236, pilot memutuskan untuk membatalkan dan menunda output kondisi kecepatan motor masih rendah, karena ada indikator kabin yang menunjukkan salah satu komponen di pesawat Anda harus melakukan lebih banyak verifikasi, kata Danang. Kemudian, pilot melaporkan situasi dan membawa pesawat kembali ke area parkir atau tempat parkir. Setelah pesawat berhenti, kru kabin mengarahkan para penumpang kembali ke terminal keluar bandara. Kemudian, para penumpang dipindahkan ke pesawat batik air lain dan telah tiba di Makassar. Penerbangan ID 6236 disiapkan menggunakan registri Airbus 320 Brake 200 Pekalur dengan status penerbangan dan kondisi aman.